Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah wa syukurillah Allahu Akbar Semoga teman-teman di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran ya Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca basmala dulu bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Pada video pembelajaran kali ini, teman-teman akan belajar bersama Bu Anies dan Bu Uli mengenai perubahan wujud benda Apakah teman-teman sudah mengetahui ada berapa macam perubahan wujud benda? Nah mari teman-teman kita simak penjelasan berikut ini ya Nah ternyata teman-teman ada beberapa perubahan wujud benda diantaranya membeku, mencair, dan menguap Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu perubahan wujud benda membeku, mencair, dan menguap? Mari kita simak secara bersama-sama penjelasan berikut ini Perubahan wujud benda yang pertama ada membeku Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi padat Peristiwa membeku ini terjadi karena benda cair mengalami pendinginan karena melepaskan kalor atau panas Atau dapat dikatakan juga proses membeku ini terjadi karena dipengaruhi oleh adanya suhu dingin Benda cair dapat membeku jika suhunya di bawah 0 derajat celcius Salah satu benda cair adalah air Nah ketika dimasukkan ke dalam freezer, air ini akan membeku dan berubah wujud menjadi es batu Teman-teman, ternyata ada contoh lain dari peristiwa perubahan wujud benda membeku Di antaranya, es krim yang mulai mencair apabila dimasukkan kembali ke dalam freezer akan kembali membeku Lalu, lilin yang meleleh dan menetes karena panas akan kembali padat saat sudah dingin Perubahan wujud benda yang selanjutnya adalah mencair Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair Perubahan wujud benda mencair juga sering disebut dengan meleleh Peristiwa mencair atau meleleh ini terjadi karena benda padat menerima panas atau kalor dari lingkungan sekitar Artinya, sebuah benda dapat mencair atau meleleh karena adanya panas Salah satu contoh dari peristiwa mencair atau meleleh ini adalah Ketika lilin dinyalakan, lama-lama lilin ini akan meleleh menjadi cair Lilin ini merupakan benda padat ya teman-teman Nah, ketika lilin ini dinyalakan, kelama-kelamaan lilin ini akan meleleh dan menjadi cair Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa mencair Dimana terjadi perubahan wujud pada benda padat menjadi cair Contoh lain dari peristiwa perubahan wujud benda mencair ini diantaranya Saat kita memakan es krim di suhu udara atau suhu ruangan yang panas, es krim ini akan lekas mencair Perubahan wujud benda yang ketiga adalah menguap Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi gas Peristiwa menguap ini terjadi karena benda cair menerima kalor atau panas dari lingkungan sekitar Artinya peristiwa menguap ini dipengaruhi oleh panas Penguapan terjadi hanya di permukaan benda cair saja ya teman-teman Salah satu contoh dari peristiwa perubahan wujud benda menguap adalah Ketika air dipanaskan, air akan mendidih lalu menghasilkan uap air Dimana air ini merupakan salah satu benda cair yang kemudian berubah menjadi gas Dimana gas ini berupa uap air Contoh lain dari peristiwa perubahan wujud benda menguap ini diantaranya Kita bisa melihat contoh penguapan ini di tubuh kita teman-teman Saat kulit kita mengeluarkan keringat, keringat menguap dan mendinginkan tubuh kita Lalu kita juga bisa lihat peristiwa penguapan ini pada makanan dan minuman yang masih panas Selain ketiga perubahan wujud mencair, membeku dan menguap Masih terdapat tiga peristiwa perubahan wujud yaitu mengembun, menyublim dan mengkristal atau deposisi Yang pertama peristiwa mengembun Mengembun adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi cair Peristiwa mengembun berkebalikan dengan peristiwa menguap Apabila menguap berubahnya benda cair menjadi gas Nah kalau mengembun itu adalah dari wujud benda gas menjadi benda cair Mengembun terjadi karena benda gas mengalami pendinginan sehingga melepaskan kalor atau panas Salah satu contohnya adalah munculnya titik-titik air di atas daun pada pagi hari Yang kedua adalah peristiwa menyublim Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas Menyublim terjadi karena benda padat menerima kalor atau panas dari lingkungan sekitarnya Ukuran dan berat benda yang menyublim lama-kelamaan akan mengecil atau berkurang Pernahkah teman-teman mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari Untuk melindungi pakaian dari ngengat Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan akhirnya habis Kapur barus tersebut akan berubah menjadi aroma harum Kapur barus adalah zat padat berupa lilin berwarna putih dan transparan dengan aroma yang khas Kapur barus dihasilkan oleh pohon kapur barus Batang pohon itu harus dibelah untuk mendapatkan kristal getah yang tersimpan di dalam batang Kristal kapur dulunya ditemukan saat orang menebang pohon untuk keperluan rumah atau membuat kapal Ketika bahan ditebang batang itu mengeluarkan getah dan jika dibiarkan akan mengering menjadi kristal Kristal-kristal itulah yang akan dibuat padatan menjadi kamper Selain pada kapur barus Es kering juga merupakan benda yang mengalami proses perubahan benda secara menyublim Es kering adalah bentuk padat dari karbon dioksida yang biasanya digunakan sebagai pendingin Keuntungan dari es kering adalah suhunya lebih rendah daripada es dari air dan tidak meninggalkan sisa apapun Es kering juga disebut dengan dry es atau biang es Hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat es kering Antara lain tangki karbon dioksida atau alat pemadam kebakaran berisi CO2 Sarung tangan, sarung bantal, kacamata pelindung, toples atau mangkuk atau kantung plastik es Dan plaster atau perkat yang kuat Biang es akan berbentuk seperti remah-remah sterofoam berwarna putih Jangan menggenggam es kering terlalu lama karena es ini bisa melukai jari tangan meskipun telah dilindungi sarung tangan Es kering biasanya disimpan di dalam kontainer terisolasi karena biar terkena udara es ini segera melepaskan karbon dioksida Es kering yang terkena udara akan menyublim Sebagian es kering berubah menjadi uap sehingga menimbulkan kabut Oleh sebab itu es kering juga sering digunakan untuk menghasilkan kabut buatan dalam berbagai pertunjukan Yang ketiga adalah peristiwa mengkristal atau deposisi Mengkristal adalah perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat Peristiwa mengkristal berkebalikan dengan menyublim Mengkristal terjadi karena benda gas mengalami pendinginan sehingga melepaskan kalor atau panas Salah satu contohnya adalah pembentukan salju Pernahkah kalian melihat salju? Sebenarnya salju adalah uap air yang telah membeku menjadi es disebabkan rendahnya suhu di atmosfer dan bumi Mengapa salju bisa terbentuk? Awal pembentukan salju adalah naiknya uap air ke atmosfer bumi dan uap tersebut mendingin sehingga membentuk air atau es Kemudian menggumpal membentuk awan Uap air terus bertambah hingga awan pecah dan partikel tersebut turun ke bumi Perubahan uap air yang merupakan benda gas menjadi padatan kristal salju itulah yang disebut mengkristal Selain pembentukan salju, proses mengkristal juga terjadi pada proses pembentukan garam Ketika air laut dipanaskan oleh sinar matahari, air laut yang dimasukkan tambak dengan ketinggian satu mata kaki menguap berubah menjadi uap air Uap ini akan meninggalkan tambak wadah tempat air laut ditampung Perlahan air akan menguap semua, namun karena titik didih garam lebih tinggi, garam tidak ikut menguap tetapi tinggal ditambak sebagai wadah Akhirnya air akan terpisah ketika uap air habis dan hanya tersisa garam saja Perubahan uap air meninggalkan kristal garam inilah yang dinamakan mengkristal Perubahan wujud benda dapat melalui proses pelepasan atau penyerapan kalor atau panas Peristiwa yang melalui proses penyerapan kalor antara lain mencair, menguap, dan menyublim Sedangkan peristiwa yang melalui pelepasan kalor diantaranya membeku, mengembun, dan mengkristal Teman-teman dapat melihat bagan perubahan wujud benda seperti di gambar berikut ini Well, Masya Allah ya hari ini kita belajar banyak mengenai perubahan wujud benda Kita jadi tahu perubahan wujud mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan juga mengkristal Nah, salah satu pengaruh perubahan wujud benda itu adalah kalor atau panas Wah, Subhanallah ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan panas dari nyala api dan matahari bukan tanpa tujuan Ciptaannya sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Waqiyah ayat 73 Yang artinya, kami jadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir Maksud dari ayat di atas adalah agar mengingatkan kita dari panasnya api neraka sehingga orang beriman dapat mengambil pelajaran darinya Kami telah menjadikan api dunia antara lain bisa disurut sebagai peringatan bagi kalian tentang neraka Jahanam Kami juga menjadikan segala sesuatu yang dapat dibakar oleh api itu sehingga bisa bermanfaat bagi para musafir Api dinaikkan suhunya selama seribu tahun sampai berubah menjadi merah Lalu dinaikkan lagi selama seribu tahun hingga berubah menjadi putih Kemudian dinaikkan lagi selama seribu tahun sampai menghitam Dan itulah yang disebut dengan hitam legam Hadis riwayat At-Tirmizi Lalu bagaimana bisa Rasulullah SAW mengetahui bahwa api akan berubah warna apabila suhunya dinaikkan Padahal di zaman Nabi belum ada yang mampu melakukan penelitian Itulah salah satu kebenaran dari ucapan Muhammad SAW Mana mungkin Rasulullah SAW bisa mengetahuinya jika tanpa penunjuk dari Allah SWT Kita tidak akan menjumpai api hitam legam di bumi ini Karena api ini merupakan api paling panas yang hanya ada dalam neraka Rasulullah SAW bahkan menggambarkan bahwa api yang ada di dunia ini merupakan 70 bagian dari panasnya api neraka Jadi panas yang diciptakan Allah SWT harus dimanfaatkan sebaik-baiknya ya teman-teman Dan sudah selayaknya kita bersyukur karena manusia tidak bisa menandingi ciptaan Allah SWT Api yang sangat panas bila kita menyentuhnya menjadi pengingat Supaya kita mengetahui tentang dahsyatnya panas api neraka Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh